Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat Kita bertemu lagi dengan saya Cakmed di channel Cakmed Tutorial Kali ini Cakmed akan bahas tutorial tentang sistem beban pada kelistrikan sepeda motor Matic Beat PJM-FI stater kasar Cakmed akan bahas tentang perkebalanya untuk pemula yang mungkin suka atau aktif di kelistrikan sepeda motor Tutorial kali ini tentang skema renggaan lampu depan dan belakang pada motor tersebut Sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini silahkan like, subscribe, dan komen Jika video ini bermanfaat, supaya Cakmed lebih semangat lagi untuk membagikan tutorial-tutorial mengenai skema kelistrikan sepeda motor Dan yang sudah subscribe Cakmed ucapkan, terima kasih Lampu depan dan lampu belakang merupakan salah satu komponen yang sangat penting pada kendaraan Karena memiliki fungsi sebagai alat berkomunikasi sama pengguna jalan lainnya Karena lampu depan dan lampu belakang mempunyai fungsi untuk mengetahui Bahwa kendaraan yang ada di depan dan di belakang kita berjalan atau berhenti Maka dari itu, lampu depan dan lampu belakang merupakan salah satu fitur keselamatan Yang berguna untuk meminimalkan resiko kecelakaan bergendara di jalan raya Langsung sejak ke tutorialnya Sebelum kita lanjutkan kerangkaan jalur kabel lampu depan VIT PJM FIS tak terkasar Kamu terangkan terlebih dahulu mengenai nama komponen dan fungsinya yang ada di motor tersebut sebagai berikut Alternator Alternator adalah gabungan rotor dan stator Yang berfungsi untuk membangkit tenaga listrik arus AC Di dalam alternator untuk pengisian dan penderangan ada dua terminal Yaitu terminal kabel warna putih menuju ke regulator rectifier Sebagai pengisian, terminal kabel warna hijau menuju ke masa bodi Regulator rectifier biasa dikenal dengan nama kiprok Rectifier yang berfungsi untuk merubah arus balap balik atau AC Dirubah menjadi arus searah atau DC Dan regulator sendiri memiliki fungsi untuk mengatur arus listrik yang masuk ke dalam baterai Ada pun di regulator rectifier VIT PJM FIS tak terkasar Menggunakan soket 6 terminal Tetapi yang terpakai ada 5 terminal Yaitu terminal kabel warna merah strip hitam menuju ke kunci kontak Terminal kabel warna merah strip putih menuju ke sekering 15A dan relis utama Terminal kabel warna putih dari alternator untuk pengisian baterai Terminal kabel warna kuning menuju ke seklar dimer, lampu senja depan dan belakang Terminal kabel warna hijau menuju ke masa bodi Fuse Yaitu biasa dikenal dengan nama sekering Sekering berfungsi sebagai pengaman atau pemutus arus di rangkaian kelistrikan apabila terjadi konsleting Ada pun di motor VIT PJM FIS tak terkasar, sekering ada dua Yaitu sekering 10A berwarna merah dan sekering 15A berwarna biru Kunci kontak Kunci kontak berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik dari sumber arus JC yaitu aki Rangkaian komponen kelistrikan sepeda motor Ada pun di kunci kontak terdiri dari dua terminal Yaitu terminal kabel warna merah strip hitam menuju ke regulator rectifier Terminal kabel warna hitam menuju ke EJM pin 1 Dan relay utama Relay utama atau relay kaki 4 Berfungsi sebagai jembatan penghubung antara arus dari baterai langsung ke masa Artinya relay mengalirkan arus listrik lebih sederhana dan lebih ringkas Maka akan menghasilkan hambatan pada rangkaian kelistrikan tersebut lebih kecil Ada pun di relay utama terdiri dari empat terminal Yaitu terminal kabel warna hitam menuju ke EJM pin 1 dan kunci kontak Terminal kabel warna putih strip hitam menuju ke EJM pin 7 Terminal kabel warna merah strip putih menuju ke sekering 15A Dan regulator rectifier Terminal kabel warna merah strip kuning menuju ke sekering 10A EJM Atau engine control module yang biasa disebut dengan EJU atau engine control unit Adalah seperangkat alat yang sebekerjanya mengontrol sistem PJM-FA Fungsi EJM menerima sinyal dari sensor-sensor dan melakukan pengolahan algoritma Untuk mengirimkan sinyal perintah mulai dari pasokan bahan bakar, waktu pengapian, dan mematikannya Juga mengontrol sistem starter, sistem pengisian, idling stop system, kecepatan idl, dan sistem PJM-FA Perangkat ini bisa dikatakan sebagai sistem pengatur dan pengontrol dari segala kegiatan yang terjadi pada sebuah kendaraan bermotor Adapun di EJM mempunyai 33 pin, terdiri dari 3 baris, setiap baris terdiri dari 11 pin Adapun warna kabel sudah pernah dibahas di tutorial sebelumnya Saklar dimer, yang berada di setang kemud di sebelah kiri Berfungsi untuk menghubungkan arus listrik dari regulator rectifier menuju ke lampu jarak jauh atau jarak dekat Adapun di saklar dimer ada 3 terminal Yaitu terminal kabel warna kuning dari regulator rectifier Terminal kabel warna biru untuk lampu dimer jarak jauh Terminal kabel warna putih untuk lampu jarak dekat Lampu belakang Lampu belakang pada kendaraan bermotor berfungsi untuk memberikan isarat pada kendaraan bermotor lain yang berada di belakangnya pada malam hari Adapun di lampu belakang ada 3 terminal Yaitu terminal kabel warna kuning untuk lampu senja atau lampu kotak Terminal kabel warna hijau strip kuning untuk lampu ring Terminal kabel warna hijau menuju ke masa bodi Lampu depan Pada sepeda motor terdapat 2 lampu utama untuk membantu menerangi jalan saat berkendara di malam hari Lampu lampu yang berfungsi untuk menerangi bagian bawah depan jalan yang akan kita lalui Sedangkan lampu jarak jauh biasa digunakan untuk melihat arah tikungan Pembatas jalan atau melihat apakah dari arah depan ada kendaraan lain yang akan melintas di depan kita Adapun di lampu depan ada 3 terminal Terminal kabel warna putih untuk lampu jarak dekat menuju ke saklar dimer sebelah kiri Terminal kabel warna biru untuk lampu jarak jauh menuju ke saklar dimer sebelah kiri Dan ke indikator dimer di speedometer Terminal kabel warna hijau menuju ke masa bodi Untuk lampu senja atau lampu kotak ada 2 terminal Yaitu terminal kabel warna kuning berhubungan ke regulator rectifier dan saklar lampu dimer Terminal kabel warna hijau menuju ke masa bodi Speedometer adalah tempat perengkapan indikator daripada lampu sen Lampu dimer, lampu mil, lampu penerangan speedometer, indikator ban bakar serta kecepatan motor Ada pun kabel lampu penerangan speedometer, kabel warna hitam strip coklat untuk positif dan kabel warna hijau ke masa bodi Lampu indikator dimer adalah lampu indikator saat posisi lampu jarak jauh menyala Ada pun untuk warna kabelnya, kabel warna biru untuk positif dan kabel warna hijau ke masa bodi Lampu mil, atau malfunction indicator lamp Adalah lampu indikator yang mendeteksi kerusakan motor pada sistem PJM-FI Apabila ada masalah pada sensor PJM-FI, maka lampu mil akan menyala dan berkedip sesuai kode kerusakan Pada saat kunci kontak pada posisi on, mil akan menyala sekitar 0,3 detik dan akan mati kembali Pada saat mil menyala, PJM akan mendeteksi pada titiknya kerusakan pada sistem sensor PJM-FA Ada pun untuk warna kabelnya, warna hitam strip coklat untuk positif dan kabel warna biru strip buni menuju ke PJM-pin 21 Ada pun untuk hubungan warna kabel dengan antar komponen sebagai berikut Dari alternator, hubungan dengan kabel warna hijau menuju ke masa bodi, kemudian menuju ke PJM-pin 9 dan 10 Menuju ke lampu senja belakang, indikator lampu penerangan speedometer, indikator dimmer, menuju ke lampu depan dan senja depan, serta ke regulator rectifier Dari alternator, kabel warna putih menuju ke regulator rectifier Kabel warna merah strip putih berhubungan dengan cek ring 15A Kemudian ke baterai melewati kabel warna merah Kemudian kabel warna merah strip putih berhubungan ke relay utama Kabel warna merah strip hitam menuju ke kunci kontak Kabel warna hitam menuju ke PJM-pin 1 dan relay utama Dari relay utama, kabel warna putih strip hitam menuju ke PJM-pin 7 Kemudian kabel warna merah strip kuning menuju ke segering 10A Dari sekiring 10A, kabel warna hitam strip coklat menuju ke lampu MIL, lampu penerangan speedometer Kabel warna kuning menuju ke saklar dimmer, kemudian ke lampu senja depan dan belakang Dari saklar dimmer, kabel warna biru menuju ke lampu depan jarak jauh dan indikator dimmer di speedometer Kabel warna putih menuju ke lampu depan jarak dekat Dari ke lampu MIL, kabel warna biru strip kuning menuju ke PJM-pin 21 Sedangkan kabel warna hijau strip kuning menuju ke saklar lampu rem depan atau belakang Cara kerja aliran arus listrik pada rangkaian kelistrikan lampu depan dan belakang sepeda motor bit PJM-FI Setelah terkasar sebagai berikut Pada saat kunci kotak posisi off Dari terminal positif baterai, arus listrik positif mengalir melalui kabel warna merah Menuju ke sekiring 15A Keluar berhubungan dengan kabel warna merah strip putih menuju ke regulator rectifier dan relay utama Kemudian melewati kabel warna merah strip hitam menuju ke kunci kontak Pada saat kunci kontak posisi on Di dalam kunci kontak, kabel warna merah strip hitam berhubungan dengan kabel warna hitam Kemudian arus listrik positif mengalir ke kunci kontak menuju ke PJM-pin 1 Dan relay utama melalui terminal kabel warna hitam Karena relay utama berhubungan dengan negatif dari PJM-pin 7 Melalui kabel warna putih strip hitam, maka di dalam relay utama terjadi medan elektromagnetik Yang selanjutnya mengaktifkan relay Untuk menghubungkan kabel warna merah strip putih dengan kabel warna merah strip kuning Kemudian dihubungkan ke sekiring 10A Keluar ke kabel warna hitam strip tokat menuju ke indikator lampu mil dan penampu penerangan speedometer Karena lampu penerangan speedometer berhubungan dengan kabel warna hijau ke masa bodi Lampu penerangan speedometer menyala Sedangkan untuk lampu mil berhubungan dengan kabel warna biru strip kuning menuju ke AJM-pin 21 Akan menyala sekitar 0,3 detik dan akan mati kembali Pada saat mil menyala, AJM akan mendeteksi ada titiknya kerusakan pada sistem sensor AJM-FI Pada saat handle rim belakang atau depan ditekan Dan tombol stator ditekan Posisi standart samping dinaikkan Maka alternator berputar Dari terminal kabel warna putih mengeluarkan arus listrik AC menuju ke regulator rectifier Untuk mengisian ke baterai Dari kabel warna kuning menuju ke saklar dimer Kemudian ke lampu senja depan dan belakang Karena lampu depan dan belakang berhubungan dengan kabel warna hijau Dari masa bodi maka lampu senja depan dan belakang menyala Pada saklar dimer posisi lampu jarak dekat Kabel warna kuning berhubungan dengan kabel warna putih Kemudian menuju ke lampu depan jarak dekat Karena lampu sudah berhubungan dengan kabel masa bodi warna hijau Maka lampu depan menyala Sedangkan pada saat saklar dimer ditekan ke posisi lampu jarak jauh Maka kabel warna kuning berhubungan dengan kabel warna biru Kemudian menuju ke lampu depan jarak jauh Dan lampu indikator dimer di speedometer Karena lampu sudah berhubungan dengan kabel masa bodi warna hijau Maka lampu depan jarak jauh menyala Apabila ada masalah di dalam salah satu komponen dan kabel tersebut Maka aliran arus listrik akan terputus Kita tinggal mengecek komponen mana dan kabel warna apa yang bermasalah di rangkaian tersebut Demikian tutorial cara kerja rangkaian lampu depan dan belakang Motorbit BCM-FI stater kasar Yang mungkin bisa membantu untuk teman-teman pemula Yang ingin otak atik sepeda motor di kelistrikanya Dan terima kasih yang sudah menonton di channel ini Memberi support untuk membuat cakmat Tambah semangat belajar Membuat sesuatu yang kreatif Dan dukung dengan cara klik subscribe, like, dan komen Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!